Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari mata kuliah sistem komunikasi semester pendek ingin menjelaskan mengenai additive white Gaussian noise ataupun AWGN. Di sini kami dari tim anggota yaitu Torik Amar Residi Poupa dengan NIM 118-130-148, Rony Joanesi Dabalok 118-130-150 yaitu saya sendiri, Nur Arief Purniawan 118-130-151. Di sini terdapat outline yang ingin kami bahas yaitu pendahuluan, sistem model, simulasi dan pembahasan dan kesimpulan. Namun yang ingin kita bahas untuk minggu ini yaitu pendahuluan dan sistem model. Pendahuluan. Pada zaman perkembangan teknologi telekomunikasi ataupun sistem komunikasi untuk dapat menyediakan atau suatu layanan data yang mana berkecepatan sangat tinggi dan bandwidth lebar merupakan suatu tantangan. Salah satu teknik yang dapat melakukan dengan mewujudkan tersebut dengan menggunakan antena jamak. Antena jamak merupakan suatu metode dengan melipat gandakan kapasitas agar menggunakan banyak antena yang mana dapat mengirimkan dan juga menerima suatu data tersebut. Selanjutnya kita akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke sistem model. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem model dari additive white Gaussian noise. Di sini pertama kita harus mengetahui apa itu AWGN atau disebut additive white Gaussian noise. ialah model noise dasar yang digunakan dalam teori informasi untuk meniru efek dari banyak proses acak yang terdiri. Mengubah menunjukkan karakteristik khusus. Yang pertama itu ada additive, yaitu karena ditambahkan kebisingan apapun yang mungkin melekat pada sistem informasi. Yang kedua putih atau white, yaitu mengacu pada gegasan yang memiliki kekuatan seragam di seluruh pita frekuensi untuk sistem informasi. Ini adalah analogi dengan warna putih yang memiliki emisi seragam di semua frekuensi dalam spektrum yang terlihat. Next. Yang ketiga itu Gaussian karena memiliki distribusi normal dalam domain waktu dengan nilai domain waktu rata-rata 0. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Nur Arief Kuryawan. Oke untuk selanjutnya, AWGN sendiri sering digunakan sebagai model salutar di mana satu-satunya gangguan komunikasi adalah penambahan linear, vital, lebar, atau white noise dengan kerapatan sentral konstan dinyatakan sebagai watt per hertz bandwidth dan distribusi amplitude fusion. Model ini tidak menghidupkan fading, selektivitas frekuensi, interferensi, dan non-linear atau dispersi. Namun, ini menghasilkan model matematika yang sederhana dan dapat dilacak yang berguna untuk mendapatkan wawasan tentang peliraku yang mendasari suatu sistem sebelum pandang-pandang lain ini dipertimbangkan. Next. Saluran AWGN adalah model yang baik untuk banyak tautan komunikasi satelit dan luar angkasa. Ini bukan model yang baik untuk sebagian besar tautan teresial karena multipath, pemblokiran medan, interferensi, dan lain-lain. Namun, untuk pemodelan jalur teresial, AWGN biasanya digunakan untuk mensimulasikan kebisingan latar belakang saluran yang sedang dipelajari. Selain multipath, pemblokiran medan interferensi, ground cluster, dan interferensi, diri yang dihadapi sistem radio modeling dalam operasi teresial. Next. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya ya. Sebenarnya dari saya sendiri ingin bertanya untuk saudara sorit. Ya, apa itu nolak-supriawan. Saya ingin terlalu paham tentang sistem model tadi yang ini tadi. Kenapa dia disebut aktif? Kenapa disebut white? Pertama itu, dia disebut aditif karena itu menambahkan kebisingan yang melekat pada sistem informasi. Selanjutnya itu, putih atau white itu itu mengacu pada gagasan bahwa ia memiliki kekuatan selagam di seluruh pita frekuensinya. di pita frekuensi di sistem informasi. Ini adalah analogi dengan warna putih yang memiliki emisi seragam di semua frekuensi dalam spektrum yang terlihat. Terus yang terakhir itu gausian karena memiliki distribusi normal dalam domain waktu dengan nilai domain waktu rata-rata nol. Bagaimana Nurayruf Kuryawan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai minggu kedua ini dari pendahuluan dan maupun sistem model untuk ke depannya nanti. Sekian presentasi dari kami bila ada salah dari kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.